Intro Pada masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020, Rapi Din Simbolon dan Juang Sinaga dengan sebutan rap berjuang kembali mencalonkan diri untuk periode kedua. Pasangan yang masih langgeng sejak memenangkan pilkada tahun 2015 silam, di masa kepemimpinan Rapi Din Simbolon, Desa Bonandolog banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, di mana perhatian dari pemerintah pusat itu merupakan hasil lobi-lobi politik yang dilakukan Bupati. Bukti nyata saat ini sedang dalam tahap pengerjaan penataan alur sungai dan penataan biir pantai di Desa Bonandolog, serta pengaspalan jalan secara bertahap, karena Desa Bonandolog merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Samosir, yang belum pernah merasakan jalan meraspal. Rapi Din berjanji akan menyelesaikan pembangunan jalan ke desa tersebut jika terpilih kembali, dan tidak akan memberikan harapan palsu kepada masyarakat di desa yang digadang-gadang menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Samosir. Kegiatan hari ini kita ada sosialisasi mengenai visi dan misi calon Bupati, wakil Bupati untuk Pilkada 2020 tanggal 9 Desember. Kami tadi ada 4 titik sudah kami lalui. Dari Samosir Dodi Asinaga, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Samosir Dodi Asinaga, Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV, Salam Tri Brata TV. Sampai jumpa. Terima kasih.